kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan coba tes gaming temen-temennya di Poco X3 Pro sesuai jenis saya di video sebelumnya kita akan coba tes di aplikasi security versi terbaru yang kemarin kita bahas temen-temen ya dan disini saya sudah update semua untuk gamenya nah disini saya menggunakan fun cooler dari di memo DL05 nih temen-temen ya ini yang menjadi andalan saya pada saat bermain game karena terbukti secara signifikan itu bisa mengurangi panas dari smartphone nya dan juga bisa mengurangi frame drop pada saat kita bermain game temen-temen jelasin ya oke Nah kita disini akan coba bahas beberapa game termasuk Genshin Impact ya Nah ya oke karena disini banyak bertanya terkait nih ada LED yang kedip-kedip ini bukan LED temen-temennya sekali lagi ini adalah sensor nah dia ketika si layarnya mati ini nggak nyala tuh temen-temen tapi kalau misalkan kita coba nyalakan contoh nah dia akan menyala seperti itu ini adalah sensor proximity ya biasanya ini adalah pengatur cahaya temen-temen seperti itu ya cahaya terang layar seperti itu ini sensor proximity kemudian juga disini ada lagi yang sering ditanyakan nih terkait tema yang saya pakai nah tema yang saya pakai ini adalah namanya itu Beatiful Magic ya teman-teman bisa langsung lihat atau masuk langsung ke aplikasi tema disitu saya search cari Beatiful Magic nanti akan ketemu teman-teman seperti itu untuk di bagian layar utama ini saya menggunakan layar atau well paper life itu jenisnya page teman-teman nanti saja page ya di well paper life di aplikasi tema juga oke di sini langsung saja ya kita lihat dulu ya aplikasi security nya ya di sini masih versi sebelumnya yang kita bahas ya ini versi 6.0.3 bulan Februari ini ya yang terbaru seperti itu teman-teman kita akan akan coba tes gimana performanya nah selanjutnya sebelum kita masuk ke game turbo nya di sini saya akan mematikan dulu aplikasi Joyose ya Oke kenapa Abang enggak dimatikan saja lewat aplikasi LADB langsung saja an install nah kenapa karena HPnya ini saya pakai daily teman-teman jadi fitur tersebut masih diperlukan karena saya tidak mau HP saya menjadi tidak ada pengatur panas ataupun pengatur kecepatan dengan CPU nya seperti itu teman-teman ya jadi biarkan secara normal saja seperti itu kecuali kalau misalkan mau game-game tertentu kita coba overclock ya kita matikan saja seperti itu untuk aplikasinya teman-teman ya Oke kita akan matikan dulu aplikasinya kekola aplikasi kemudian di sini kita ketikan saja langsung Joyose ya Nah ini dia kita post-stop seperti ini ya Oke cukup kemudian kita back lagi selanjutnya di sini untuk power monitor saya sudah aktifkan juga di sini saya aktifkan di 120fps ya teman-teman jadi enggak saya aktifkan di 90fps Kenapa karena di game turbo sendiri juga ini sudah support sampai di 120fps seperti itu ya kita langsung masuk ke game turbo nya Hai Oke nah selanjutnya di sini kita coba lihat ke Genshin Impact terlebih dahulu ya kemudian di sini kita coba lihat masuk ke bagian GPU setting sini kita klik dan disini kedeteksi secara otomatis di laju bingkai nya di 90 ya Oke kita akan biarkan saja seperti ini saya tidak akan ubah menjadi 120 oke nah selanjutnya untuk di bagian settingan lainnya ini saya akan coba aktifkan optimalkan grafik seperti ini teman-teman seperti itu kemudian untuk disetelan tambahan disini saya nggak ubah ya jadi untuk di bagian visual yang ditingkatkannya disini saya menggunakan yang asli kalau kita ubah menjadi sedang ini gambarnya atau kualitas visualnya nanti akan jauh lebih bagus teman-teman cuman memang disarankan kalau misalkan teman-teman disini menggunakan fitur yang ini harus menggunakan fun cooler jadi disini saya akan coba menggunakan yang sedang ya jadi settingannya kurang lebih nanti akan seperti ini teman-teman ya di semua game jadi saya nanti enggak akan bahas lagi masing-masing pada saat mau bermain game gitu kan langsung nanti saya potong-potong seperti itu jadi setelan defaultnya akan seperti ini teman-teman termasuk nanti untuk di apa game-game yang lain ya itu minimal 90 ya saya akan pakai 90 seperti ini ataupun 120 karena di game-game yang saat nanti kita akan coba itu masih belum support sampai di 120 fps teman-teman paling tinggi juga di 90 fps oke nah jadi disini saya akan coba untuk settingan GPU nya ini di seperti ini di 90 teman-teman oke langsung aja disini ya kita langsung masuk ke game Genshin Impact teman-teman oke ya oke teman-teman disini kita sudah masuk di gamenya nih ya oke kita coba lihat disini dia standby bisa di 59 sampai di 60 fps disini kita matikan Joyose tadi ya kemudian disini lihat dia konstan hampir sering sering beberapa kali dan dia 60 fps teman-teman oke kemudian kita coba masuk ke bagian setting ya kemudian kesini dia kita coba lihat disini nah oke ini teman-teman kalau misalkan ingin lihat dia di 60 fps dia 59 60 fps ya teman-teman 60 fps 59 60 fps oke jadi kalau menurut saya nih untuk di apa aplikasi security atau game dulu kali ini ini kayaknya worth it nih untuk gaming teman-teman oke kita coba lihat gameplay selanjutnya oke nah ini dia teman-teman oke dia stabil di lima puluhan fps mantap nih teman-teman oke sebentar saya ambil fokus dulu ya biar enak nanti kelihatannya nah oke langsung jadi sini kita cari musuh nah ini saya di settingan apa namanya settingan game nya itu di menengah ya dengan mengaktifkan apa fps di 60 teman-teman mana nih musuh ya di sebelah sini kayaknya ada oh itu di bawah tuh oke kita coba ya stabil 40 50 fps huh keren langsung saja skill oke 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 barusan ada sedikit ya ada beberapa rem ini nggak masalah oke yang jelas ini di set di settingan semula atau menengah dan grafisnya tadi kita coba di game turbo ya itu kita pisau soalnya di sedang ini uh keren nih teman-teman ya di sini saya menggunakan fun cooler jadi lebih mantap ya pada saat bermain game teman-teman seperti itu uh lihat di gini juga stabil dia nggak prep malah dia di lima puluhan atau 46 fps tuh di power monitor kelihatannya teman-teman oke nah ini pingnya memang agak-agak sedikit jelek ya jadi nanti kalau misalkan ada eh apa Prem itu bisa dikarenakan dari jaringan atau sinyal ini kuning teman-teman ya Nah bisa dilihat di sini Hai saya kurang bagus nih jaringan selulernya tuh kuning ya jadi nanti kalau misalkan ada Prem itu bisa terjadi atau bisa dikarenakan dari eh sinyal dari smartphone saya teman-teman ya atau dari kartu provider saya gitu ya jadi seperti ini teman-teman ya untuk Genshin Impact eh mantap Oke kita terbang ke sana hai 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 Oke nah itu dia Hai Nah disini kita tadi sudah main beberapa menit ya kita coba lihat suhunya disini Hai 33 sebelah sini 37 39 ini biasanya sudah nyentuh angka 40 lebih ya ini baru 40 41 ya biasanya 46 4 sekian ini menggunakan fun cooler aman ya teman-teman seperti itu jadi sangat direkomendasikan menggunakan fun cooler ya saat bermain game apapun seperti itu biar lebih enak ya sekarang teknologi fun dengan cooler udah banyak sekali ada yang magnetik dan lain sebagainya gitu temen-temen ya tuh ini lancar Bos udah bus ya kita coba hajar lagi sini oke oke mantap uh ini saya sudah di update terbaru ya untuk eh Genshin Impact nya teman-teman seperti itu dan lancar banget jadi untuk aplikasi security ini kayaknya boleh dicoba nih teman-teman ya karena kenapa saya bisa simpulkan seperti itu karena di sekelas Genshin Impact saja ini udah lancar ya dibanding yang sering saya pakai di versi Smart Toolbox ya versi 5 itu yang 5 versi 6.9 enaklah bisa dicoba teman-teman ya untuk aplikasi security versi ini ini Genshin Impact lancar seperti ini enak nih oke sip ya untuk Genshin Impact cukup tuh malah tadi 56 fps oke di sini kita akan coba langsung saja ke pubg mobile teman-teman kita coba pubg mobile oke teman-teman di sini kita sudah masuk di pubg mobile ya oke di sini saya tanpa menggunakan konfig apapun ya di sini saya hanya menggunakan bantuan dari game Turbo bawaan dari smartphone-nya ya dari Poco X3 pro teman-teman ini bawaannya saja seperti itu cuman di sini sudah kedeteksi di 90 fps ya saya ini untuk Poco X3 pro keren nih ya saya menggunakan aplikasi security versi terbaru ini seperti itu dan juga sudah install aplikasi plug-in ya dan kita sudah support disini sampai di 90 fps disini saya tanpa menggunakan konfig-konfig ya karena itu memang dilarang oleh apa namanya pubg sendiri tidak boleh ya seperti itu jadi ini udah oke banget sekarang kita coba lihat di sini untuk gameplaynya seperti apa di pubg mobile teman-teman apakah memang real kedeteksi 90 fps atau hanya di lobby saja seperti itu ya kalau misalkan kita coba lihat di bagian sini di bagian pengaturan kemudian di grafis disini saya hanya menggunakan ekstrim teman-teman ya HDR ekstrim kita coba ya kita coba lihat di gameplaynya seperti itu ya langsung aja kita masuk ke gameplaynya ya oke teman-teman ini dia ya saya coba tes nih ini gameplay dari pubg jadi ketika kita masuk ke gameplay seperti ini dia itu hanya support sampai di 60 fps ya seperti ini jadi pada saat di lobby tadi itu dia support sampai di 90 fps seperti itu ya jadi untuk di gamenya masih tetap tidak bisa ya karena ya memang defaultnya seperti itu untuk HP si Poco X3 Pro ini teman-teman ya di pubg mobile tapi dengan settingan HDR ekstrim pun ini sudah cukup stabil banget kalau menurut saya untuk eh apa namanya si HP ini itu kan teman-teman ini udah keren banget gitu melihat grafisnya juga ini udah oke banget tadi juga saya di game Turbo itu saya coba kombinasikan dengan visual yang sedang dan ini hasilnya seperti ini teman-teman ini sudah mau mendekati pubg newstate ya dengan settingan tertinggi di pubg mobile ini teman-teman ya jadi kalau menurut saya ini udah mantep lah seperti itu ya jadi aplikasi security ini juga ini kalau menurut saya udah worth it teman-teman ya sekali lagi worth it nih karena dicoba di pubg mobile pun ini udah stabil seperti ini ya ini dengan settingan visual ataupun grafis tertingginya seperti itu ya jadi bisa teman-teman coba layak untuk aplikasi security versi terbaru ini ya teman-teman di Poco X3 Pro ataupun di HP yang lain seperti itu sepertinya hampir sama saja karena ini juga copotan dari global teman-teman dan ada juga yang komentar tuh ya kalau aplikasi security ini ini adalah copotan dari MIUI 13 yang dipakai di Xiaomi 12 Pro teman-teman seperti itu ya jadi bisalah dicoba ya layak untuk dicoba teman-teman seperti itu Oke itu mungkin teman-temannya di sini untuk tes di pubg mobile kita akan coba dites di pubg neoset teman-teman Oke mantap ya lancar ya keren grafis juga udah mantep banget ini sip keren-keren oke teman-teman di sini kita sudah masuk di pubg neoset kita akan coba lihat di sini untuk di lobby kita mendapatkan fps berapa nah disini kita mendapatkan fps untuk gameplay nanti itu maksimal di 60 fps ya kemudian untuk di lobby kita support sampai di 120 fps nih teman-teman untuk di pubg neoset ini ya Oke disini langsung aja kita coba tes ke gameplaynya teman-teman kita akan coba di sini ya di map ini Oke langsung kita mulai Oke disini kita coba lihat teman-teman ini stabil dan ramai banyak orang dia stabil di 59 sampai di 60 fps tuh lihat 5860 fps untuk di grafisnya untuk di fps-nya maksudnya teman-teman lihat uh mantep ya ini setting grafisnya ini adalah rata kanannya ya di Max dan juga di Ultra teman-teman seperti itu ini untuk di pubg neoset uh mantep banget nih teman-teman lihat di goyang-goyang juga ini eh stabil banget enggak ada masalah ya sangat stabil seperti itu teman-teman oke keren ini ya oke teman-teman di sini kita sudah masuk ya di game pubg neoset lihat grafisnya luar biasa banget udah musuh tuh dong sudah musuh uh lihat ini stabil banget teman-teman tuh mantep keren banget ini grafisnya lihat ini menggunakan settingan tadi grafisnya yang maksimal ya maksimal Ultra seperti itu pokoknya rata kanan lah untuk di pubg neoset ini teman-teman di Poco X3 Pro ya oke di sini di gameplay kita coba lihat ada fps ya Nah di sini kita kelihat atau kedetek fps-nya itu di sebentar kelihatan putih nah ini dia teman-teman oke dia stabil di 60 fps 59 58 54 60 fps seperti itu terus dan ini stabil banget teman-teman ya jadi ini recommended sekali ya pokoknya untuk aplikasi security ini wah ini mantep nih ini jadikan saya coba pakai ya untuk aplikasi security nya persaat untuk bermain game ini udah keren banget seperti itu lihat uh stabil stabil banget lihat lihat uh mantap minima Oke jadi seperti itu teman-teman ya untuk tes gaming di aplikasi security versi terbaru ini jadi kalau menurut saya Oh ada musuh Oke mantap buat disitu sih Oke keren sip ya teman-teman saya ulangi lagi jadi saya simpulkan saja sekalian di sini untuk aplikasi security ini kalau menurut saya sudah sangat worth it ya bisa teman-teman coba ya ternyata dilihat dari pas kemarin itu ya waktu kita coba lihat di activity launcher ada yang enggak ada namanya itu enggak jadi masalah yang pasti di sini pada saat kita coba tes gaming ternyata udah oke banget lancar banget di samping itu juga di sini saya menggunakan fun cooler ya seperti ini dan juga tadi saya mematikan Joyose setiap kali saya bermain game game atau berpindah game saya mematikan aplikasi Joyose nya dan ini lancar banget lancar jaya stabil dikombinasikan dengan aplikasi security terbaru ini teman-teman jadi worth it banget untuk aplikasinya jadi teman-teman bisa coba saja ya saya akan saya sudah taruh linknya nanti di deskripsi box teman-teman seperti itu oke itu sih mungkin teman-teman ya untuk tes gaming kali ini karena tiga game ini saja sudah sudah mewakili kalau misalkan mobile Legends Prefire udah pasti itu sudah lancar banget teman-teman ya amanlah seperti itu oke ya Oke itu saja mungkin teman-teman ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati